Al-Fatihah 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 alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busoku ada yang tahu apa arti al-busoku al-busoku awil buzaku ma'ul fami iza kharja minggu ma'un apa ma'un 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 air betul famun mulut idha apabila kharja telah keluar minggu darinya jadi ma'ul fami iza kharja minggu air dari mulut al-air yang apabila keluar dari mulut jadi air yang keluar dari mulut itu namanya al-busoku apa itu Hai ya air liur atau air ludah jadi al-busoku itu maksudnya meludah Hai al-busoku film masjid khotiatun meludah di dalam masjid adalah perbuatan perbuatan khotiat 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 itu kalau bahasa ininya eh itu tidur apa gimana desi itu salah ternyata ebudi duk nonduk ya khotiat itu artinya Hai sah salah secara bufrodak khotiat itu artinya salah tapi makna di hadis ini maksudnya perbuatan dosa jadi al-busoku film masjid khotiatun meludah di dalam masjid adalah perbuatan dosa wakaf farotuha dan kafarohnya apa kafaroh itu cara menebusnya jadi kafaroh itu cara menebusnya menebusnya wakaf farotuha dan cara menebusnya dafnuha dengan cara mengubur air liur tersebut bukan orangnya air liurnya dihubur mutafakun alaih diriwayatkan oleh dan muslim jadi maksudnya mengubur itu artinya menimbun menimbun dengan tanah bisa difahami enggak maksud dari hadis ini kita lanjutkan kepada syarahnya ya yang pertama hendaklah seorang muslim tidak meludah di lantai atau masjid jadi hadis ini menegaskan kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh sembarangan membuang ludahnya jadi enggak hanya di dalam masjid saja tapi dimanapun dia berada jangan sampai ludahnya itu mengganggu orang lain jadi kalau mau meludah itu cari tempat yang tidak mengganggu orang lain Nah bahkan kalau menurut ilmu kesehatan orang meludah itu keliru karena air liur itu mengandung enzim sehingga ketika seseorang makan itu masuk ke dalam mulut yang menguraikan makanan yang kamu makan itu sehingga mudah dicerna di pencernaan salah satunya adalah air liur jadi kamu kalau buang-buang ludah itu sama dengan buang-buang enzim makanya kalau mau meludah lunokone karena itu mengandung enzim yang kedua hal ini disamakan dengan tidak boleh menggunakan masjid dan orang yang di dalamnya karena meludah itu salah satu bentuk penggunaan yang paling besar kira-kira kamu lebih marah mana dipanggil dengan kata-kata yang kotor atau tidak menggunakan kata-kata yang kotor tapi langsung diludahi kira-kira lebih marah yang mana? pasti lebih marah diludahi artinya meludah itu adalah sebuah penghinaan yang sangat besar jadi ketika seseorang meludah di dalam masjid artinya dia menghina masjid ketika seseorang meludah orang lain artinya dia menghina orang tersebut dan tidak boleh seorang muslim itu menghina orang lain karena orang yang suka menghina orang lain maka pada hakikatnya dia telah menghina dirinya sendiri makanya kan di dalam Al-Quran kan ada kan Janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lainnya karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok atau menghina jadi orang yang suka menghina itu sudah bisa dipastikan dia lebih jelek daripada orang yang dihina makanya jangan suka menghina atau merempukan orang lain kalau diteruskan lagi dan janganlah wanita menghina wanita yang lain bisa jadi wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina kenapa? Al-Quran secara spesifik menyebutkan kata wanita dan lah ya sukara kaum umin kaum min khuswala nisa umin nisain tapi tidak ada kata laki-lakinya kenapa? ada yang tau gak? kenapa kok wanita secara spesifik disebutkan di dalam Al-Quran? karena seringkali munculnya potensi hina menghina itu berawal dari lisan seorang wanita jadi kebanyakan penghinaan itu munculnya dari lisan seorang wanita dan seorang pria yang suka menghina kebanyakan berasal dari bisikan wanitanya coba perhatikan pria yang suka menghina umumnya itu berasal dari bisikan pendampingnya atau istrinya atau wanitanya karena memang dosa paling banyak melalui lisan itu di alami oleh wanita jadi hati-hati lisan ini hati-hati di jaga nah kalau pria biasanya dosanya lebih banyak di tangan dan kakinya jadi kedoliman yang dilakukan kejahatan yang dilakukan coba kamu lihat pencurian itu lebih banyak yang mencuri laki atau perempuan rampokan itu lebih banyak laki atau perempuan pejabat yang korupsi lebih banyak laki atau perempuan kenapa mereka bisa mencuri kenapa mereka bisa merampok kenapa mereka bisa korupsi karena bisikan dari mulut seorang wanita nah makanya wala nisa um min nisa im nih hati-hati mayoritas wanita semua nih jadi mulut di jaga karena ini virus paling bahaya ini ini virus paling bahaya virus virus corona itu sudah menakutkan tapi ada yang lebih jahat daripada virus corona virus apa? virus colok nah ini colok naik yang bahaya jadi jangan sembarangan menyakiti orang lain melalui lisanya karena itu akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah satu dan kedua apalagi kalau sudah punya keturunan sudah punya anak sudah punya cucu atau keponaan walaupun belum punya anak kan punya keponaan disini kemudian kalian dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor dari lisan maka itu sudah pasti akan ditiru oleh anak dan keturunannya jadi hati-hati apa yang kita lakukan sekarang itu karena nyontoh bapak ibu kita loh bener gak? iya kenapa? ayo coba ini kan ada yang biasa sholat ada yang biasa gak sholat asalnya kan pasti anak yang biasa sholat karena berasal dari rumah yang bapak dan ibunya biasa sholat mustahil seorang bapak dan ibu rajin sholat anaknya males sholat itu sudah mutlak gitu nah artinya apa? kalau kita ingin mencontohkan yang baik kepada anak kita kalau kita ingin anak kita jadi baik maka mulailah dengan contoh yang baik ibrah aja usia satu tahun lebih bahkan belum binat satu tahun dia sudah tahu gerakan sholat kenapa? karena dia melihat ada rekaman di otaknya bahwa oh ini gerakan sholat seperti ini nah maka apapun yang dilakukan apapun yang diucapkan ketika istri saya sakit suka mengeluh badannya cekot-cekot akhirnya ibrah dengan fasenya mengatakan cekot-cekot walaupun dia gak tahu apa itu artinya ketika doa misalkan ketika saya doakan angkat tangan Allahumma antas salam kan ya tau? ibrah kan seneng tuh lari sambil angkat tangan sambil dia ikut-ikutkan Allahumma antas salam gitu kan nah artinya apa? artinya seorang anak akan mencontoh orang tuanya nah dalam hal ini wanita 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 itu sekolah pertama untuk pembelajaran anaknya jadi anak itu sekolahnya pertama bukan ke ustad bukan ke ustadah bukan ke madrosa tapi sekolah pertamanya itu ibunya nah kalau ibunya modelnya seperti ini misalkan tapi sudah baik semua insya Allah kok gak ikhlas tapi bilang baik insya Allah itu apa artinya? insya Allah apa artinya? insya Allah artinya apa? atas kehendak Allah ya baiknya kamu kan atas kehendak Allah juga kan? walaupun itu kamu punya kuasa atas dinimu sendiri kan? nah jadi ini ibu-ibu yang baik tolong dijaga kebaikannya supaya anak mencontoh yang baik kalau bapaknya suka merokok pasti anaknya kalau merokok gak bisa dilarang kan itu kalau teorinya kan? kalau bapaknya punya pacar banyak ya anaknya juga pasti pacarnya banyak ya itu sudah mutlak gitu kecuali kalau anaknya mulai dari kecil dimasukkan ke pesantren jauh-jauh dari bapak ibunya selamat jadi kalau misalkan kamu mau kacau ya kan? anaknya masukkan ke pesantren supaya gak ikut kacau kayak kamu nah itu udah mutlaknya begitu kamu kepikiran anaknya selamat atau enggak? nah kalau kepikiran selamat kan sudah modelan-modelannya kamu ini kan gak bisa tau? menyelamatkan anaknya kan? masukkan ke dalam pondo pondo insya'awwase selamat tapi milih pondonya hati-hati juga sekarang pondo ada yang gak beres juga soalnya itu kemarin saya sempat kadang-kadang saya jadi orang muslim malu juga saya ketemu dengan salah satu sahabatnya almarhum papa saya agamanya Nasrani tanya ke saya Anas gimana kabarnya? saya cerita waktu di Jakarta kemarin kemudian saya menyampaikan doanya pak saya sekarang lagi bangun pesantren mudah-mudahan pesantrennya cepat berdiri apa kata si temen papa saya yang mau muslim ini? iya Nas gak apa-apa tapi awas kalau pesantrennya udah berdiri udah punya santri jangan suka gerayangi santrinya kan Rami itu di TV sekarang anaknya Kiai melakukan perbuatan cabul kepada ada santrinya menggerayangi tahu? menggerayangi itu tahu? ya itu sudah bawahnya ya menggerayangi santrinya maksudnya apa kita sebagai seorang muslim malu bahwa ada seseorang yang simbolnya adalah tokoh agama anaknya melakukan perbuatan yang merenceng dari agama sehingga akhirnya banyak orang yang menghina kita ketika punya anak dimasukkan ke dalam pesantren padahal itu hanya sebagian kecil tidak semua pesantren seperti itu makanya kamu hati-hati kalau mau masukkan anak ke dalam kondok lihat dulu siapa? gurunya kiainya banyak kok kiai-kiai yang bisa di pertanggung jawabkan amanahnya sebagai seorang pemimpin pesantren saya lanjutkan yang ketiga meludah di lantai maksudnya di lantai masjid termasuk dosa yang dicatat jadi tidak hanya meludah kamu dengan sengaja mengotomi masjid itu termasuk dosa yang dicatat siapa yang mencatat? malaikat malaikat siapa? rokip atip malaikat rokip sama? atip atip atau atip? atip atip bukan atip dan setiap dosa yang dicatat pasti akan dimintai? pertanggung jawabkan yang keempat kalau misalkan memang ingin meludah kamu pas tepat enak-enak sholat tahu-tahu kepikin meludah gak tahan sudah kan bisa kan lama ngomok sudah naku sudah ini sudah gak tahan kan maka hendaklah meludah ke sapu tangan atau di pakaiannya jangan meludah di lantai masjid misalkan kamu gak ketemu sapu tangan gak ketemu apa ya kan yang laki adanya cuma asaro misalkan meludah di sapunya yang perempuan kalau misalkan gak bawa apa-apa cuma mukenahnya saja ya meludah di mukenahnya jangan meludah di lantai masjid kenapa? kita tidak boleh menghinakan masjid tapi kita boleh menghinakan diri kita di hadapan Allah kan meludah itu bukan menghinakan orang lain tapi menghinakan diri kita jadi kalau udah bawa sapu tangan ludahlah ke pakaiannya sendiri ke pakaian itu maksudnya pakaian yang tidak terlihat jadi dibalik pakaiannya itu mau kena itu dibalik misalkan atau kalau sarung dibalik atau kalau misalkan paris pakai baju lengan panjang di dalamnya ini umpama sudah tidak tahan tidak kuat mau meludah ludah di dalamnya jadi jangan meludah di lantai masjid jadi mau meludah itu ada adabnya juga tidak boleh sebarangan kecuali kalau misalkan sedang tidak sholat dan kamu bisa meninggalkan masjid ya kamu lari ke kamar mandi ludah di kamar mandi yang kelima kalau lantai masjid masih berupa tanah ada gak disini masjid yang masih berupa tanah? gak ada gak ada ya kalau lantai masjid masih berupa tanah lalu meludah di lantai hendaklah ludah tersebut dipendam agar tidak mengganggu yang lainnya jadi kalau ternyata meludah di lantai masjid sementara lantainya tanah dipendam menggunakan tanah supaya gak ganggu yang lainnya tapi kalau misalkan berupa lantai maka tidak bu boleh meludah di lantainya lebih baik meludah di pakaiannya ada pertanyaan sampai disini? ada ya bagaimana hukumnya ketika orang berada di dalam masjid dan mengupil dan membuang upil di dalam masjid dengan sembarangan? itu gak ada bedanya dengan meludah karena kan itu sama-sama kotoran jadi sama kalau misalkan tidak tahan hidungnya sudah gatel yang ngupil gak apa-apa tapi jangan dibuang sembarangan di masjid taruh di satu tangan atau taruh di pakaiannya sendiri di dalam pakaiannya sendiri bukan pakaian temannya di pakaian sendiri karena kan sama saja itu kan sama-sama kotoran baik ludah maupun upil sama ya kamu kalau misalkan ini apa namanya lagi berantem sama orang coba aja lawanmu itu kasih upil pasti dia makin sama dengan diludahi paham ya? paham ada lagi yang lain? jangan nanya lagi nih habis ludah upil gak ada pertanyaan? mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan semua sehat panjang umur semua impian dan cita-citanya tercapai mendapatkan syafaat dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hadith niyah walakul niyatin soliha al-fatihah suratul lazina namta mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wa'allahu maafiqillak wa mitarik wa billahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh